Kronologi guru les privat digendong paksa mantan pacar ke dalam mobil di Padang, kondisi trauma. Kronologi seorang lelaki membawa paksa seorang guru les privat di jalan SMK Muhammadiyah 1 Padang, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kapolsek Lubuk Begalung, Kompol Muhammad Rosidi mengatakan bahwa korban merupakan seorang guru les privat berinisial SR dan pelaku atau mantan pacarnya berinisial AA peristiwa ini terjadi pada Senin 12 Juni 2023. Kita mengetahui kejadian ini berawal dari laporan masyarakat dan langsung petugas Babin Kamtip Mas kita datang ke lokasi kejadian. Selanjutnya tim patroli kita melakukan tindakan pertama di TKP, kata Muhammad Rosidi. Setelah pihaknya sampai di lokasi dan menemukan korban, pihaknya menduga telah terjadi dugaan tindak pidana percobaan penculikan di dekat SMK 1 Muhammadiyah Padang yang ada di wilayah hukum Polsek Lubuk Begalung. Selanjutnya korban kita bawa ke Polsek dan diperiksa sebentar, korban berinisiatif untuk membuat laporan pengaduan. Berdasarkan laporan itu diketahui terduga pelaku berinisial AA yang merupakan mantan kekasihnya. Katanya, kata dia kejadian dugaan percobaan penculikan terhadap pelaku sudah pernah dilakukan sebelumnya di daerah Pariaman sekitar bulan Desember tahun 2022. Jadi mantan kekasih korban ini tidak terima diputuskan, pelaku pun melakukan percobaan penculikan. Waktu percobaan pertama sudah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Senin kemarin sekitar pukul 12 dilakukan lagi percobaan penculikan, ujarnya. Ia menjelaskan korban sedang berjalan kaki dari arah jalan Bipas dan tiba-tiba pelaku langsung menggendong korban ke dalam mobil minibus BA 1632FO warna putih. Setelah itu, kata dia, pelaku melajukan kendaraannya ke arah SMK Muhammadiyah dan karena jalan buntu sehingga pelaku menurunkan korban dari dalam mobil. Kemudian pelaku mengendarai mobilnya dan langsung melarikan diri. Setelah kejadian inilah, masyarakat melaporkan kejadian ini kepada Babinkam Tipmas, Kelurahan Lubuk Begalung, kata Muhammad Roshidi. Dikatakannya, untuk korban sebelumnya juga mendapatkan ancaman dari pelaku, sedangkan kondisi korban setelah kejadian mengalami trauma. Untuk melakukan proses wawancara atau memintai keterangan, kita harus berhati-hati karena kondisinya yang sedang tidak baik. Pungkasnya.